Intro Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Shalom, selamat pagi Selamat berjumpa lagi dalam acara Resapi GKC Marko Ida Amal lahir hari, marilah kita bersama-sama merenungan firman Tuhan Namun sebelumnya marilah kita berdoa Bapak kami yang di syurga, kami bersyukur akan anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir bagi setiap kami Tuhan izinkan setiap kami bangun dari tidur istirahat malam kami di pagi yang indah ini Dan setiap kami mendengarkan cipta sabda firman Tuhan Penuhi dan urabi setiap kami dengan kuasa rohmu ya Tuhan Sehingga setiap kami benar-benar dapat mendengar, renungkan serta melakukan di kehidupan setiap kami Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang berkasih Renungan pagi hari ini kami beri judul patuh dan taat akan perutusan Tuhan Ada pun firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-8 Yang demikian Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepada Haruslah kau sampaikan Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Nabi-Nabi dalam tradisi perjanjian lama dikenal pasih Geran dan tegas dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel Baik itu teguran, penguatan maupun penghukuman Allah kepada umatnya Ada proses serta perjuangan yang harus mereka jalani Untuk menjadi Nabi Allah Mereka menyediakan diri Di bentuk Allah Nabi Yeremia adalah salah satu Nabi yang bergula dalam proses tersebut Pada saat Nabi Yeremia berkarya Kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar Yang berusaha menancapkan kekuasaan di kawasan itu Dalam kecila itu Nabi Yeremia menjalankan perannya Ia berkarya selama pemerintahan lima raja terakhir kerajaan Yehuda Tugas berat tersebut diperima oleh Nabi Yeremia dalam usia yang cukup muda Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa usianya tidak lebih dari 20 tahun Pantas saja bila pada mulanya Nabi Yeremia merasa belum pantas dan kurang cakap Sebab ia masih muda dan tidak pandai berbicara Keberatan Nabi Yeremia tersebut dijawab oleh Tuhan dengan begitu mendalam Tuhan menegaskan Ia telah mengenal Yeremia Sejak Yeremia berada dalam kandungan Tuhan yang membentuk dan menetapkan tugas serta panggilan Yeremia Sebagai Nabi bagi bangsa-bangsa Ada rencana Allah atas Yeremia Dan demikian juga bagi setiap kita orang percaya Tuhan tidak mengutus Nabi Yeremia kepada umatnya Dia menghendaki umatnya taat dan berserah penuh Atas tugas serta panggilan yang telah ditetapkannya Nabi Yeremia yang pada mulanya mengelak panggilan tersebut Justru diperlengkapi oleh Allah Tuhan sendiri langsung menjamat Nabi Yeremia Kisah panggilan Nabi Yeremia mengajarkan kepada kita Bahwa Allah memiliki rancana Serta panggilan yang unik bagi setiap manusia Kita diciptakan Tuhan untuk memenuhi tugas tersebut Mari kita memproses diri Agar kita layak untuk dipakainya Dipalik kekurangan, keterbatasan yang ada pada kita Allah memperlengkapi kita agar dapat melaksanakan tugas Dan perutusannya di dunia ini Jadi jangan takut dan khawatir Karena Tuhan menyertai Serta memperlengkapi setiap kita Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih diri Tuhan Mari kita akhiri renungan pagi hari ini di dalam doa Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur akan sabda firmanmu Yang boleh kami dengar pagi hari ini Menterikanlah firmanmu di hati setiap kami Dan kiranya setiap firmanmu itu Menjadi kekuatan untuk setiap kami Untuk melaksanakan tugas dan perutusan Tuhan Berkati dan lindungi di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan setiap kami Dan kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap kami yang sedang sakit Kiranya Tuhan berikan kesembuhan Yang susah, sedih Tuhan berikan penghiburan Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Dan kami percaya Akan berkat damai sejahtera Dan kasih karunia Senantiasa melimbah bagi setiap kami Di dalam Kristus Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih